Assalamualaikum teman Risa, perkenalkan nama saya Prawad Desi. Hari ini saya akan menyampaikan informasi tentang diabetes dan tips sehat agar terhindar dari penyakit diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Akan tetapi, pada penderita diabetes, glukosa tersebut tidak dapat digunakan oleh tubuh. Kadar gula glukosa dalam darah ini dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Namun, pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Seseorang akan lebih beresiko terkena diabetes tipe 1 jika memiliki faktor resiko sebagai berikut. Yaitu berusia 4-7 tahun atau 10-14 tahun, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1, menderita penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, menderita penyakit autoimun seperti penyakit gref, penyakit hasimoto, dan penyakit adisen, mengalami cedera pada pankreas akibat infeksi, tumor, cedera, kecelakaan, atau efek samping setelah operasi besar. Sementara itu, diabetes tipe 2 lebih beresiko terjadi pada seseorang dengan faktor-faktor berikut. Di antaranya yaitu berusia lebih dari 45 tahun, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2, jarang beraktifitas fisik atau berolahraga, memiliki berat badan berlebih atau obesitas, menderita prediabetes, menderita kolesterol tinggi, menderita tekanan darah tinggi, atau yang bisa juga disebut sebagai hipertensi. Khusus pada wanita yaitu ibu hamil yang menderita diabetes gestatisional dapat lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Selain itu, wanita yang memiliki riwayat penyakit polisistik ovarian sindrom atau PCOS juga lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 ini dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu atau bahkan beberapa hari saja. Sedangkan pada diabetes tipe 2, banyak penderitanya yang tidak menyadari bahwa mereka telah menderita diabetes selama bertahun-tahun, karena gejalanya cenderung tidak spesifik. Beberapa ciri-ciri penyakit gula atau diabetes tipe 1 dan tipe 2 ini meliputi sering merasa haus atau sangat lapar, sering buang air kecil terutama pada malam hari. Lalu ada penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, penurunan masa otot, pandangan kabur, urin mengandung keton, tubuh mudah lelah dan lemas, luka menjadi lebih sulit sembuh, mudah mengalami infeksi seperti di musik, kulit, vagina, atau saluran kemih. Diabetes tipe 1 tidak dapat dicegah karena pemicunya belum diketahui. Sementara itu, diabetes tipe 2 dan diabetes gestasional dapat dicegah, yaitu dengan cara pola hidup yang sehat. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah diabetes diantaranya, mengatur frekuensi dan menu makanan menjadi lebih sehat, rutin berolahraga, dan melakukan aktivitas fisik, menjaga berat badan secara ideal, beristirahat, dan tidur yang cukup, berhenti merokok, menghindari konsumsi minuman beralkohol, mengelola stres dengan baik, rutin menjalani pengecekan gula darah setidaknya sekali dalam 1 tahun. Nah, itu tadi sedikit dari kami untuk teman Risa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!